Sepekan setelah bencana longsor, jumlah akses jalan yang tertutup longsor mulai bisa dilalui. Namun warga masih memilih mengungsi karena persediaan makanan hanya tersedia di pengungsian. Setelah belasan alat berat dikerahkan, beberapa akses jalan mulai bisa dilalui. Salah satunya adalah akses di kawasan Pasir Madang, desa Pasir Madang, menuju Ciputih, Tonggoh, desa Jaya Raharja kini bisa dilewati untuk distribusi bahan-bahan logistik. Namun jalur Pasir Madang menuju desa Cileksa dan desa Cisaruah, camatan Sukajaya, masih belum bisa dilalui karena material longsor masih menutup akses jalan utama. Meski beberapa akses terbuka, warga belum bisa kembali ke rumah karena kondisi rumah yang rusak. Selain itu, pasokan makanan hanya tersedia di posko-posko pengungsian. Dan untuk mengetahui informasi terkini bencana banjir dalam tanah longsor di Kabupaten Bogor, sudah bersama kami, rekan pangeran negara, langsung dari desa Harkat Jaya, camatan Sukajaya. Pangeran, pasca presiden dan rombongan menteri datang ke sana, saat ini apa yang menjadi keinginan warga di sana? Ya baik, Davi dan juga Lofi, pasca presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dan juga menteri PUPR Basuki mengunjungi desa Harkat Jaya, kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini bisa dikatakan saat ini masyarakat berharap kepada pemerintah khususnya untuk akses jalan karena memang saat ini masih ada sejumlah akses jalan yang masih terisolir dan tidak dapat dilalui mengingat masih ada tumpukan tanah yang menumpuk di akses jalan. Dan saat ini kami ingin menunjukkan kepada Davi dan juga Lofi terkait dengan bagaimana sebenarnya kondisi di desa Harkat Jaya ini pasca kunjungan presiden bersama rombongan. Davi dan Lofi bisa kami tunjukkan bahwa saat ini lumpur masih saja menggenangi akses jalan di tempat ini namun kendaraan roda 2 maupun roda 4 sebenarnya sudah dapat dilalui dan jika terlihat di layar kamera ada sejumlah warga yang sedang mengangkut distribusi logistik ataupun sedang mendistribusikan logistik ke arah desa Uruk yang hingga kini masih terisolir dan akibatnya masyarakat ini harus berjalan selama kurang lebih 3 jam untuk dapat mencapai desa Uruk yang masih belum dapat diakses baik oleh kendaraan roda 2 maupun oleh kendaraan roda 4. Dan Davi serta Lofi kami pun mendapatkan informasi bahwa mayoritas dari warga di desa ini sudah melakukan evakuasi dan juga mengungsi setidaknya ada lebih dari 4.000 warga yang sudah melakukan evakuasi dan mengungsi di posko-posko yang sudah disediakan dan kami pun ingin menunjukkan kepada Davi serta Lofi bisa terlihat di layar kaca Anda bahwa longsor sendiri datang dari arah tebing yang tanahnya terkikis kurang lebih setinggi 100 meter yang kemudian tanah ataupun longsoran tanah ini menutup akses jalan di tempat ini dan kami pun ingin menunjukkan kepada Anda bahwa akibat dari longsoran tanah ini yang sebenarnya sudah dibuka dengan dibantu oleh alat berat kini masih ada tumpukan lumpur ataupun tanah bisa terlihat Davi dan Lofi bagaimana tanah ini begitu tinggi sekitar 30 hingga 40 cm bahkan kami pun sulit sekali untuk berjalan dan di desa Uruk lebih parah kondisinya sehingga bisa dikatakan desa Uruk ini masih terisolir selain desa Uruk kami pun mendapatkan informasi bahwa ada desa lainnya seperti desa Cileksa dan desa Cisarwa yang juga masih terisolir Davi dan Lofi bisa kami laporkan bahwa hingga dengan saat ini di desa ini masih ada 3 korban yang masih belum dapat ditemukan oleh tim Basarnas maupun oleh personil gabungan ironisnya hari ini adalah hari terakhir penetapan apakah korban tersebut akan terus dicari atau akan dihentikan namun masyarakat tadi pun kami sempat bertemu dengan salah satu keluarga dari korban mereka berharap bahwa proses pencarian ini ingin terus dilakukan mengingat 3 korban ini adalah sanak keluarga yang begitu dekat dan juga orang lama dari desa ini dan sementara itu terkait dengan aktivitas warga sejauh ini kami lihat masih fokus untuk dapat membuka akses jalan dan juga masih fokus untuk dapat mendistribusikan bantuan logistik ke desa-desa lainnya dan sejauh ini masyarakat berharap bantuan logistik karena memang masyarakat menilai untuk bantuan pakaian sendiri sudah berlimpah dan sudah dianggap cukup dan tentunya kami akan terus melaporkan bagaimana nasib dari masyarakat yang ada di desa ini Davi dan Lofi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati